Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, Ya Tuhan kami Dua bangsa ini, negeri ini Kami yang ada di bumi ini, di bukti ini Dari godaan syaitan yang terkutu Bismillahirrahmanirrahim Tarangkan ke hati kami Pikiran kami Perbuatan setiap langkah, kaki kami, risan kami Yang kau tenangkan ke hati kami, zatmu yang kasih sayang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mu'min yang berbahagia Di subuh yang indah ini, selesai sholat subuh Mayra sama-sama kita mengerti Di Majlis Pahamil Quran Indonesia Di subuh ini, kita akan berbicara Sholat Kenapa Sholat ialah suatu berhubungan kita dengan khorik Antara makhluk dan khorik Karena sholat hal yang penting Dan sangat penting Perhubungan itu Kenapa kita sholat Berhubungan selalu kita tidak Terhubung dengan Tuhan Ibarat kita Berteleponan Berteleponan Tapi telepon kita tidak pernah diangkat Kok telepon kita tidak pernah diangkat Sering telepon tapi tidak diangkat Maka Dari teriwain hadis Sahabat Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa Kenapa Sholat saya tidak menemukan sesuatu hubungan dengan Tuhan Walaupun setiap kali lakukan perhubungan itu Maka di subuh ini Sengaja Saya akan berbicara sholat Kenapa Sholat itu Tidak menemukan hal itu Tidak bisa berhubungan Tiap hari kita berhubungan Berteleponan Tapi telepon kita Tidak selalu diangkat oleh Tuhan Dan perhubungan itu Sholat Adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Sebagaimana Allah jelaskan di subuh 4 An-Nisa' 103 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di ayat ini kita lihat jelaskannya Baizah katitumu sholatah Paskurullah Kiyaman Wa kudu Wa kumudan Wa ala junubikum Baizah Atma'an mantum Pa'akimu sholat Pa'akimu sholatah Pa'akimu sholatah Inna sholatah Inna sholatah Karna alal mu'minina Kitaban Ma'ukuda Maka apabila Kamu telah mengelesaikan sholatmu Ingatlah Allah Di waktu berdiri Di waktu duduk Di waktu berbaring Kemudian apabila Kamu telah merasa aman Maka dirikan sholat Sebagai biasanya Sesungguhnya Sesungguhnya Sholat itu adalah kewajiban Yang tentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Artinya sholat ini adalah Wajiban Buat orang yang beriman Bukan semua manusia Kenapa sholat diwajibkan Atas orang yang beriman Dan tidak berlaku kepada semua manusia Karena orang yang beriman Yang sudah diamanakan Yang sudah dipercaya oleh Allah Sahabat mu'min yang berbahagia Jamah suhu yang berbahagia Berarti sholat al yang wajib Yang harus kita lakukan Karena penting kita berhubungan dengan Allah Kita penting selalu berhubungan dengan Allah Nah pertanyaan Pertanyaan Setiap kita berhubungan dengan Allah Atau bertelpon dengan Allah Kira-kira Allah mau mengangkat kita Tentulah kita berhubungan dengan Allah Haruslah memenuhi syarat Allah Ya Syarat Allah Syarat Allah ialah Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Ibu akan contoh Ya Kita mau Mau bertemu Mau berhubungan Seorang gubernur Bisa gak Tata cara kita berhubungan dengan gubernur Seperti kita Menghadap camat Ya terkira isya Di bagian contoh Kita mau berhubungan dengan seorang Seorang presiden Bisa gak cara kita berhubungan Seperti gubernur Kita berhubungan seperti presiden Tidak bisa Karena gubernur Presiden Punya tata cara sedih berhubungan Nah Banyak kita pahami Dalam hubungan kita Lebih banyak Solat Jasa dia Berhubungan dengan 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 bentuk Tata cara Jasa dia Salah tidak Kita lebih matem Di jasa dia Wudu kita matem Dengan air yang luar biasa Menuntung Mufiki Sampai air Sampai air Sampai kurang Setiap Setiap airnya Perdebatan Soal kunut Berkunut Soal Bacaan Soal bacaan Panjang dan pendek Ini namanya Solat Jasa Sajian Syaraan Salah Tidak Ini perlu Sangat perlu Tapi perhubungan ini adalah Bagaimana kita Menikuti Tata cara Perhubungan dengan Tuhan Dengan aturan Tuhan Dan Allah Mengatur itu Bagaimana cara Perhubungan Maka ada satu Relayat Hadis yang saya pernah baca Di suku buku Ketika Rasulullah Keluar dari masjid Masjid Ditanya oleh sahabat Rasulullah bertanya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana orang itu Solat Rasulullah berkata Orang itu Solat Najis Kok najis Ya Rasulullah Najis Solat dia Dia tiap hari Solat dia tiap Najis Apa makna Hakikat najis Kata Allah Kata Rasulullah Ya Rasulullah Najis itu apa Setiap kali Solat dia Najis di mata Allah Pandangan Rasulullah ketika Orang di solat Kok anjing gitu Najis itu anjing Sahabat Mumin Yang Yang dirahmati oleh Allah Penting kita Berbicara Hubungan ini Maka Solat itu Kenapa Seperti itu Sampai Rasulullah Berkata itu Akhirnya saya Melihat Suatu ayat Kur'an Mungkin Ini ayatnya Yang diwayat Suatu hadis ini Di surat 30 Ar-Rum Ayat 31 Audzubillahim Sakualah kepadanya Dirikanlah solat Dan janganlah Kamu termasuk Orang-orang Yang mensekutukan Allah Janganlah Maka Dirikanlah solat Janganlah Kamu termasuk Orang-orang Yang mensekutukan Allah Wa'akimu Wa'akimu Solat Wa'la Takuna Minol Musyrikin Setiap hari Solat Tapi Kamu termasuk Orang Musyri Jangan Kita Solat Hubungan Tapi Musyri Meskutukan Allah Beratih Di surat Ar-Rum 30 31 Ada Setiap kali Orang Solat Tapi Musyri Meskutukan Tuhan Ada apa Ini Nah Musyri Ini Apa Surat 9 Atau Bahaya 28 Apa Itu Musyri Solat Tapi Meskutukan Allah Selah Rahman Rahim Ya'yul Lathina Amanu Innamal Musyri Kuna Najasun Innamal Musyri Kuna Najasun Hai orang Yang beriman Sesungguhnya Orang Orang Musyrik Itu Najis Di ayat Tadi Mengatakan Jethlum Ayat 31 Akiu Solat Wala Takuna Musyrikun Tirikan Solat Tetapi Yang Meskutukan Allah Di Surat 9 Ayat 28 Ya'yul Lathina Amanu Innal Musyrikun Najis Hai Orang Orang Yang beriman Sesungguhnya Musyrik Itu Najis Sahabat Mumin Yang Berbahagia Di Subuh Indah Ini Benar Riwayat Tadi Bahwa Solat Rasulullah Berkata Ada Orang Solat Siap Solat Najis Kenapa Karena Solat Musyrik Musyrik Meskutukan Tuhan Menuakan Tuhan Menuakan Tuhan Dimana Najis Secara Serang Secara Wuduk Secara Mandi Secara Tayammum Secara Gerakan Sooran Secara Bacaan Sooran Secara Abah pun Tegak Luar Luar Biasa Tapi Dalam Pandangan Allah Solat Masih Musyrik Masih Mesekutukan Tuhan Masih Padang Najis Benar Riwayat Rasulullah Supersuahi Indiraikan Kenapa Karena Solat Dalam Ganda Dua Kita Lihat Di Surat Al-Qob Surat 50 Ayat 26 Maka Menyembah Sembahan Yang lain Berserta Allah Maka Lemparkan Dia Ke Neraka Neraka Siksa Yang Sangat Keras Menyembah Allah Yang lain Berserta Allah Dia Nyembah Allah Hubungan Dengan Allah Tapi Nyembah Yang lain Jujur Waktu Kita Solat Kita Berhubungan Dengan Allah Ya kan Kita Berhubungan Allah Ketika Takbir Pertamanya Kita Nyebut Allah Tekan Lulus Apa Yang kita Pikin Pertama Kali Apa Yang kita Ingat Apa Yang ada Dikati Kita Jujur Kita Mikirkan Masih ada Di pendengaran Penglihatan Pikiran Hati kita Melayang-layang Dan duniawi Sahabat Memin Yang Berbahagia Berarti Solat Hubungan Itu Perti Lepaskan Kemusrikan Lepaskan Sifat Nacis Kita Dan duniawi Agar Hubungan Kita Dengan Tuhan Agar Telepon Kita Dengan Tuhan Diangkat Agar Telepon Kita Termasu Dengan Tuhan Sahabat Bumin Yang Makanya Rasulullah Berkata Di suatu Riwayat Bahwa ada Orang Suara Tapi Nacis Di mata Allah Sampai Hati-hati Dengan Suara Setiap Lain Nacis Tapi Pemahaman Kita Nacis Ini Masih Jasa Dia Padahal Solat Inilah Hubungan Rubwiyah Dengan Tuhan Rubiyah Dengan Tuhan Sahabat Mumin Yang Berbahagia Maka Kalau Kita Tidak Faham Tentang Hubungan Ini Maka Solat Kita Sama Seperti Orang Minum Khomr Sebagaimana Menjelaskan Turat 4 43 Menjelaskan kao soka atau mabok oh abu makan bukan bukan itu karena orang beriman gak mungkin surat dalam gerak mabok tapi syukar tidak satam syukar bukan homer surat mereka tidak mabok kenapa hatta tak lamuna madagulu dia tidak mengerti apa yang dipahami dia tidak mengerti apa yang dimaksud maka surat tidak cukup hanya sekedar kita melakukan syariat surat tidak cukup tapi surat penuhi syariat kita hakikat kita makrifat kita akidah surat kita penuhi penuhi sahabat mu agar hubungan ini menjadi indah dengan Tuhan sahabat mu yang berbahagia di subuh yang indah ini cukup sedikit saya berbicara tentang surat karena terbatas untuk berbicara itu karena surat itu penting sekali lagi saya minta maaf berbadi sekali lagi sahabat mu tidak perlu percaya dengan saya tidak perlu percaya dengan Allah kita mati menghadap Allah kita hidup karena Allah kita akan kembali kepada Allah murdikat Al-Quran kembali ke hitam Al-Quran benahi hubungan surat kita dengan Tuhan agar kita suatu saat bisa dihubungi oleh Allah begitu indahnya Allah bisa menghubungi kita dalam surat kita terima kasih itu yang biasa mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih